Desir Tarigan dituding curi isi berangkas Hotmasi Tompul Selain perabotan rumah tangga, Desir Tarigan juga membawa isi berangkas suaminya, Hotmasi Tompul. Hal ini diunggap oleh kuasa hukum Hotma, Partahi Sitombing. Nah, yang terakhir kalian tau kan kalau di rumah itu ada berangkas, itu isinya apa, surat-surat penting, dan barang-barang berharga segala macam, kata Partahi Sitombing di Tomi di kawasan Cepaka Putih, Jakarta Kamis lalu. Berangkas tersebut sampai sekarang masih ada di rumah Hotma, tapi isinya diyakini Partahi lenyap semua diambil oleh Desire. Nah, berangkas ini masih ada di rumah, di kamar, tapi yakin ini isinya sudah nggak ada, kata Partahi. Dari peristiwa tersebut, Partahi menilai bahwa Desire tak punya iktikat baik menghadapi persoalan dengan Hotmasi Tompul. Sekarang ada masalah, main ambil aja, main bawah semua sampai berangkas aja dikosongin. Dimana disini logikanya, iktikat baiknya dimana? Ujannya. Jadi, jangan semata-mata melihat dari media bahwa Pak Hotma pelit dan segala macam, lihat aja tata cara yang dilakukan oleh istrinya itu menghadapi permasalahan seperti itu, bukannya datang ke rumah baik-baik, kata Partahi lagi. Seperti diketahui, perseturuan mereka berawal saat Desire Tarigan mengaku diusir dari rumah oleh Hotmasi Tompul. Padahal, dia menyebut rumah itu milik ibunya, Muliana Tarigan. Hanya saja, semua pernyataan Desire Tarigan sudah dibantah oleh Hotmasi Tompul. Menurutnya, sang istri keluar sendiri dari rumah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.